Pasca naiknya harga BBM, membuat agen pelayaran di Kuala Tungkal terpaksa menaikkan harga tiket. Dampaknya hingga saat ini omset menurun, karena kurangnya minat keberangkatan di pelabuhan LLASDP. Hingga saat ini harga tiket Tungkal Batam melalui agen pelayaran kapal SB Kurnia II di pelabuhan LLASDP telah naik sejak BBM naik. Yang mana harga tiket sendiri saat ini diharga Rp600.000 per tiketnya, yang sebelumnya hanya Rp500.000 per tiketnya. Namun siapa sangka sejak tiket naik, maka sejak itu pula berimbas pada sepi penumpang. Sebab sebagian masyarakat lebih memilih melalui pelabuhan Roro Kuala Tungkal untuk menuju Batam. Sebab di pelabuhan Roro Kuala Tungkal, harga tiket dari Tungkal menuju Batam butuh hanya sebesar Rp170.200 per tiketnya. Namun hanya perbedaan kedatangan saja menuju Batam, sebab jika menggunakan kapal cepat SB Kurnia II, butuh waktu 8 jam saja langsung tiba di Batam. Sedangkan jika melalui pelabuhan Roro, maka butuh waktu cukup lama, yakni 1 hari 1 malam baru tiba di Batam. Salah satu agen loket pelayaran tujuan Batam, Haji Nurung mengatakan, dengan keadaan saat ini ia tidak mampu berbuat banyak, dengan harapan masih ada pelanggan setia yang menggunakan jasa pelayaran melalui kapalnya. Karena imbas dari tiket naik saat ini justru berpengaruh terhadap pendapatannya. Bagaimana tidak, biasanya kapal sekali berangkat penumpang berjumlah 25 penumpang. Namun saat ini sekali berangkat, 15 penumpang saja sulit ia dapatkan. Oh iya, jangan berpengaruh. Memang kita ada kenaikan, cuma tiap kenaikan besar dari 50 persen. Kenaikan itu setelah bertahil, naik 10 ribu, 10 ribu lah. Waktu bisnis diadakan, kami belum naik. Hargo tiket kita? 600. 600 ya, sebelumnya berapa kemarin? 500. 500 naik 100 ya, Maha ya. Nah ini ada kenaikan sekitar 100 nih, mungkin sepi tak penumpang itu, Pak Haji? Sepi. Sementara koordinator pelabuhan sungai LLASDP, Mika Armalina mengatakan, bukan kapal tujuan Batam saja yang mengalami sepi penumpang. Akan tetapi penumpang lokal juga mengalami hal tersebut, yakni sepi penumpang. Meski demikian, ia meminta pihak agen pelayaran di pelabuhan LLASDP tetap senantiasa meningkatkan pelayanan terhadap para penumpang, sebab kenyamanan penumpang sangat diutamakan. Kamping bisa tekan lagi sama lah, memang penumpang sekarang ini agak menurun, masih menjang, BTPM ini naik, kayak gitu kan. Hargo tiket naik juga tujuan Batamnya agak sepi juga, Kak ya. Iya, atau sepi, ada sepi juga, kadang samutnya lah sebenarnya. Selain itu, di pelabuhan Roro pun juga ada penaikan juga, Kak ya? Iya, sama di pelabuhan Roro juga ada penaikan tiket, kan. Sesuai dengan, sudah dikeluarkan dari agen pelayaran di sana, kan. Jelas ada penaikan lah, Kak. Ada penaikan, untuk ininya kan. Di Roro ya. Harga tiket, kan. Harga tiket, ya. Sesuai aturan lah, peraturan. Iya, sesuai dengan aturannya kan, memang harga tiketnya naik, kan. Meski harga tiket naik, namun bagi para penumpang tidak mempersalahkan hal tersebut. Sebab bagi mereka, kapal speedboot maupun kapal cepat selalu tersedia di pelabuhan LL ASDP. Sebab jalur laut merupakan jalur terkenal di kota Kuala Tunggal. Tak kaya jasa pelayaran masih diputuhkan masyarakat menuju suatu desa maupun antar provinsi. Ya, kami selagi masyarakat ini, semuanya naik, ini tetap lah berangkat. Iya, kemana pun. Harga tiket naik sedikit, ya. Agak naik, variasi lah, ada yang naik, ada yang masih. Standar, ya. Tapi walaupun apa, kita tetap membayar dengan harga naik lah, makanya. Iya. Karena kebutuhan kita juga, ya. Iya, iya. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.